Halo semuanya, selamat datang di youtube dengan saya Faru Fahrul Cara merawat anggrek agar rajin berbunga dan cara merawat anggrek agar cepat berbunga Tentunya keinginan semua pecinta tanaman anggrek teman-teman Nah buat anda yang masih pemula, sebaiknya silahkan lihat video ini sampai dengan selesai Agar ada manfaatnya buat teman-teman Nah jadi tentunya buat yang lihat videonya super separuh, tentunya risikonya ditanggung sendiri ya Nah ini anggrek teman-teman, tentu kita harus punya kesabaran yang sangat tinggi Nah jadi sebagaimana teman-teman tahu, untuk menanam anggrek itu bisa dengan berbagai macam media tanam Dan juga mau pakai pot boleh, tidak pakai pot juga boleh teman-teman Nah ini khusus untuk anggrek yang tidak pakai pot ya Ditanam tempel di pohon hidup boleh, ditanam tempel di pohon mati boleh Dengan menggunakan media tanam sabut kelapa teman-teman Nah agar anggreknya berbunga, yang tanam tempel di pohon pakis juga ya Di manapun, yang penting dia tidak pakai pot Agar tidak mengalami dehidrasi seperti yang kita lihat dalam video ini Dan agar anggreknya juga bisa berbunga, tentunya Harus selalu disiram teman-teman, kenapa harus selalu disiram Karena anggreknya tidak pakai pot, jadi otomatis si anggrek ini sangat cepat sekali mengering teman-teman Nah jadi, walaupun si sabut kelapa ini pada dasarnya bisa menyimpan air ya Itu jika ditanam di dalam pot teman-teman Nah ini kan kita tidak pakai pot, jadi nanam tempel di pohon hidup ataupun di pohon mati Ini sangat cepat mengering Maka kita harus lakukan penyiraman setiap hari Itu nomor satu Dan yang kedua, macam mana pun juga Anggrek itu tetap memerlukan laungan di bagian atas teman-teman Nah untuk samping kiri kanan muka belakang si anggrek Agar dia bisa berbunga dan anggreknya cepat berbunga Maka teman-teman silahkan pilih tempat untuk menanam anggrek itu Yang agak terbuka teman-teman ya Nanti kalau ada hembusan angin tidak terhalang untuk si anggreknya Karena si anggrek juga memerlukan hembusan angin teman-teman Walaupun bukan hembusan angin yang kencang Nah seperti ini kita menggunakan sabut kelapa Jadi kalau kita siram satu gayung ini Tidak ada bedanya dengan yang kita siram seember teman-teman ya Karena airnya itu akan jatuh ke bawah Dan sangat sedikit sekali yang melekat pada si sabut kelapanya Makanya untuk anggrek yang ditanam seperti ini di pohon Harus selalu disiram teman-teman Nah misalnya kalau hujan ya Misalnya hari ini ada hujan Itu tidak usah disiram Jadi sehari pun sehari tidak hujan Maka sehari harus dilakukan penyeraman Nah jika tidak sempat lakukan penyeraman setiap hari Boleh juga teman-teman Kalau dia sudah tumbuh ya Tapi nanti akan mengalami sedikit dehidrasi Terima kasih telah menonton